Indonesia, tanah kelahiranku, negeri kebanggaanku, zamrut katulistiwa dengan nyiur hijau dan permata biru dari ujung sabang sampai ke merauke. Negeri yang indah dengan berbagai macam kekayaan budaya yang tidak berujung. Indonesia, tanah airku, negeri kepulauan dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 6 agama dan aneka ragam budaya, disatukan dalam semboyan Bineka Tunggal Ika. Dengan kekayaan yang kita miliki, lantas bagaimana cara kita dalam membela dan melindungi warisan bumi pertiwi? Ini adalah wujud aksiku dalam membela negeriku melalui nilai dasar cinta tanah air. Cara paling sederhana untuk kita dapat mencintai tanah air adalah dengan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, seperti menggunakan batik sebagai wujud cinta akan budaya lokal, misalnya akan pergi ke acara formal atau ke kantor. Batik sendiri merupakan kain dari Indonesia yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Kain batik ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-betawi sejak 2 Oktober 2009. Sejak ditetapkannya kain batik ini sebagai warisan budaya oleh UNESCO, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik nasional. Batik ini merupakan warisan dari para nenek moyang kita dan dianggap sebagai ikon budaya penting di Indonesia karena memiliki keunikan sebagai simbol dan tradisi serta memuat filosofi yang mendalam. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentunya harus berbangga dan mau untuk melestarikan kain batik. Karena kain batik ini berasal dari nilai kebudayaan bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Menggunakan skincare dari brand lokal Skincare dari brand lokal saat ini tidak kalah kualitasnya dengan brand dari luar negeri loh. Selain sebagai wujud cinta tanah air, kita juga membantu perekonomian masyarakat dalam negeri. Membeli dan mengonsumsi produk pangan dalam negeri Nah, siapa sih yang gak kenal produk Indomie dan juga mie sedap? Kedua produk tersebut merupakan produk pangan dalam negeri. Nah, kita sebagai anak kosan tentu sering banget mengonsumsi produk tersebut. Hal itu juga menunjukkan bahwa kita bangga dengan hasil produk bangsa Indonesia. Enak banget. Lalu, sebelum berkendara, kita wajib menggunakan helm yang ada label SNI-nya. Sebenarnya, apa sih label SNI itu? Label SNI merupakan label yang menunjukkan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan standar kualitas dan kelayakan bahwa barang yang diproduksi sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan lulus uji. Lalu, alasan kita harus menggunakan helm dengan label SNI, yaitu untuk meminimalisir resiko yang berbahaya bagi pengendara. Ukuran dan berat helm dengan label SNI ini juga sudah pas karena sudah teruji sebelumnya, serta bahan yang digunakan lebih terjamin. Nah, teman-teman, yuk kita cek helm kita udah ada label SNI-nya belum. Kalau belum, yuk kita ganti helm yang ada label SNI-nya. Nah, itu semua adalah caraku dalam mengemalkan nilai cinta tanah air sebagai wujud bela negara. Kalau kamu sendiri, bagaimana?